emangnya gimana sih tuba tersumbat? kok bisa sih tuba tersumbat? tuba itu yang mana ya dok? kita akan bahas tuntas hari ini, jangan kemana-mana ya halo semua, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya dr. grace apa kabar semuanya? semoga semuanya sehat ya kamu tentu sudah pernah tonton video saya yang sebelum-sebelumnya kan makanya kamu masih bergabung di channel ini namun buat kamu yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe dulu, nyalakan lonceng supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru dan tonton juga playlist-playlist saya sebelumnya kali ini kita akan bahas tentang tuba tersumbat nah kita perlu tahu dulu nih apa itu tuba jadi sebenarnya saluran reproduksi perempuan itu terdiri dari ini rahim, badan rahim yang punya lengan lengan itulah tubanya dan di ujungnya itu ada ovarium tuba ada dua, ovarium ada dua juga proses kehamilan harus didukung dari keadaan saluran reproduksi yang memadai dan baik keadaannya ya jadi bukan hanya ditopang oleh rahim sebagai tempat implantasi atau sel telur yang dihasilkan oleh ovarium namun juga harus didukung oleh salurannya yang baik karena ada beberapa keadaan di dalam saluran tubanya itu terdapat serat-serat atau jaringan parut ya kalau di medis itu terjadi penyumbatan yang dapat mengganggu penyampaian atau perjumpaan sperma dengan sel telur padahal seperti yang kita ketahui sel sperma dan sel telur itu banyak berjumpanya di lengannya yaitu di tubanya kenapa sih ada beberapa orang curiga bahwa dia tubanya tersumbat karena dia setelah di USG ternyata sel telurnya baik-baik aja di rahimnya dicek baik-baik aja jadi tuba itu nggak bisa dicek dengan USG ya ultrasonografi itu tidak mampu menilai bagaimana di dalam tuba itu ada pemeriksaan khusus yaitu HSG hysterosalvingography yang mampu menilai bagaimana keadaan tuba seseorang itu, tuba wanita itu sebenarnya kalau tubanya dua-dua tersumbat apakah masih ada chance untuk hamil normal apapunnya kesempatan masih jawabannya itu sebenarnya kecil sekali dan ya hampir bisa dibilang tidak mungkin jadi dapat dilakukan itu biasanya ICF ya In vitro fertilization jadi dapat dilakukan dengan bayi tabung kalau inseminasi itu tidak mungkin lagi karena kalau inseminasi inseminasi itu adalah membantu penyampaian sperma itu dimasukkan ke dalam saluran reproduksi wanita dilihat apakah bisa bertemu sendiri ya biasanya dokter sudah pasti menilai bahwa ini kemungkinan besar bisa bertemu sendiri namun karena sering bertemunya itu kan ditubah kalau tubanya tersumbat itu kemungkinan besar hanya bisa dilakukan dengan IVF ya setelah disatukan pembuahannya di piring petri atau cawan petri nanti dia tinggal implantasi aja nah kalau tubanya satu aja yang tersumbat dok gimana kan sebenarnya kita perlu tahu dulu ya masa subur itu ialah masa dimana sel telur itu dihasilkan ketika sudah dihasilkan dia hanya mampu bertahan 24 jam biasanya kita nggak tahu misalnya ya tuba yang tersumbat itu tuba kanan namun sel telur bulan ini yang menghasilkan itu adalah ovariumnya yang kanan dimana bisa terjadi pembuahan atau bergantian lah namun ketika yang dihasilkan dari ovarium kiri mereka tidak campur atau belum tahu cara mendeteksi dimana masa subur nah hal ini kan tentu menyulitkan untuk pasangan yang ingin program hamil nah tuba itu tersumbat pun ada banyak penyebabnya bisa karena komplikasi operasi atau karena memang ada masalah anatomisnya penangalannya itu perlu bergerak dari penyebabnya makanya itu harus konsultasi ke dokter kandungan kamu jadi buat kamu yang mau promil kalau memang kamu sudah melakukan USG ternyata baik-baik aja minimal kamu harus catat tanggal menstruasi kamu supaya kamu itu kenal gimana sih badan kamu itu gimana sih siklus menstruasi kamu itu oh ini namanya terlambat oh kemarin saya makannya kurang beres atau sering makan junk food misalnya kamu juga jangan lupa ya tonton video saya yang ngebahas bagaimana cara menyeburkan sel telur nanti kalau kamu sudah rutin gitu 3-6 bulan perhatiin siklus height kamu kamu itu jadinya tahu ya kapan kamu harus lebih sering berhubungan kalau beberapa dokter kandungan itu tidak masalah sih mengatakan berhubungan setiap hari di masa subur ya asal didukung dengan puding dan olahraga juga ya jadi harus sama-sama fit atau boleh dibantu dengan off-food test atau alat deteksi kesuburan dia ngedeteksi hormon LH saya udah jelaskan sih gimana penjelasannya hormon-hormon ini di video saya sebelumnya ya kalau memang gagal juga padahal sudah berhubungan rutin ingat ya berhubungan rutin dan tidak pakai alat kontrasepsi gaya hidupnya sudah diubah ada suplementasi ternyata tidak membuahkan hasil sebenarnya kalau itu sudah terjadi selama 1 tahun kamu sudah boleh konsul ke dokter kandungan disana nanti akan dipikirkan oleh dokter apakah kamu itu perlu dilakukan pemeriksaan HSG untuk tahu keadaan tuba kamu dan apakah kira-kira penyebab kenapa tuba kamu ini tidak bekerja nanti HSG itu akan dimasukkan cairan kontras lalu difoto akan kelihatan apakah dia tuba itu gambaran putihnya itu halus apakah ada bergerigi apakah ada yang terputus biasanya kalau ada yang terputus itulah dia tuba tersumbat semoga info ini bermanfaat kalau kamu ada pertanyaan yuk komen di bawah dan jangan lupa gabung ke grup telegram saya ada di description box supaya kamu bisa konsultasi dan sharing ke semua perempuan yang sedang promil jangan lupa like dan video ini dibagikan ke semua orang supaya info ini bermanfaat bagi semua orang semoga membantu thank you for watching see you on the next videos bye bye